Ibu Barada Richard Eliezer, Rineke Alma Pudihang mengungkapkan betapa tertekannya saat menghadapi kenyataan bahwa anaknya terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadier J atau Brigadier Yosua. Rineke bersama suaminya, Sunanda Giunus Lumiu menangis bahkan saat sekilas melihat seragam yang biasa dikenakan oleh Richard. Keduanya mencoba pasrah dengan keadaan sambil berdoa agar kasus tersebut dibuka seterang-terangnya. Namun, Rineke menyebut ia tidak ingin anaknya berbohong sedikit pun. Hal itu termasuk jika kebohongan tersebut bisa meringankan hukuman Richard. Richard Eliezer merupakan satu dari lima pelaku dalam kasus pembunuhan berencana Brigadier J yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 pada 8 Juli 2022 lalu. Dalam kasus ini, empat terdakwa lainnya adalah Verdi Sambo, Putri Cendrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Atas perbuatannya, mereka terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun. Terbaru, Richard menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf pada Rabu 30 November 2022. Dalam momen itu, Richard mengungkap alasan dirinya membongkar skenario pembunuhan yang disebut di rancang Verdi Sambo. Ia mengaku dirinya dihantui mimpi buruk usai membunuh rekannya Brigadier Yosua. Terima kasih telah menonton!